Ternyata lalat itu karena potongannya yang kecil begitu ya, seperti lalat. Mirip-mirip sate ayam, ya memang sate ayam kan. Sebenarnya sate ayam gitu ya. Oke, nah sehabis informasi tadi tidak kalah menarik juga informasi yang satu ini. Pemirsa ada beragam cara yang dilakukan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Di Poli Wali Mandar misalnya, puluhan petandi mengikuti balap motor yang menggunakan atau digunakan mengangkut gerab gabah. Ya, tak kalah seru di Cirebon, Jawa Barat, puluhan pemuda mengikuti turnamen bola api. Turnamen sebagai simbol persatuan dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Beginilah keseruan balap motor taksi di sirkuit motocross kawasan Sports Center Poli Wali Mandar, Sabtu Siang. Para petani yang menjadi peserta kegiatan ini tambak antusias mengikuti balapan layaknya pembalap profesional. Menariknya, para peserta menunggangi sepeda motor modifikasi yang biasanya digunakan untuk mengangkut gabah di sawah atau dikenal dengan sebutan taksi. Masih dalam kemeriahan 17-an di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sejumlah emak-emak mengikuti lomba memancing dengan menggunakan kebaya. Lihat, mama sangat antusias mengikuti lomba mancing tersebut. Pemenang lomba memancing ini ditentukan dari jumlah ikan yang berhasil didapat. Peserta yang menjadi juara akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1,5 juta rupiah. Tak mau kalah dari lomba di Jakarta, di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu malam puluhan pemuda mengikuti turnamen sepak bola api. Bola api merupakan salah satu tradisi masyarakat daerah, terutama kalangan para santri Cirebon. Selain turnamen bola api, acara juga dimeriahkan dengan permainan api yang dilakukan oleh sejumlah warga. Hal ini menambah suasana lebih meriah dalam pelaksanaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia